Seorang kakek bernama Nazir Ben Syam alias Nek, 63, warga Dusun Cip Giti Kelurahan Lapang, Timur, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biruwen, Aceh, ditangkap Direkturat Tersersen Narkoba Polda Sumsel atas kepemilikan narkoba jadi sabu seberat 1 kg. Penangkapan terhadap lelaki ini terjadi saat ia tiba di Palembang setelah menempuh jalur derat menggunakan bis. Setibanya diloket bis di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Minggu, 2 September 2018, Petugas yang telah mendapatkan informasi adanya penyerundupan narkoba langsung menggeledah tas milik Nek. Saat digeledah, petugas menemukan sabu yang dibungkus dengan plastik teh Cina untuk mengelabui petugas. Belakangan, berdasarkan pengakuan tersangka Nek, dirinya terpaksa menjadi kurir lantaran tergesak kebutuhan hidup. Saya hanya menjadi petani, dan baru sekali ini menjadi kurir. Saya menyesal. Tapi, ini terpaksa karena untuk kebutuhan anak. Hasil dari bertani tak mencukupi, ujar persangka Nek, di Matolda Sumsel, Senin, 3 September 2018. Seng kakek mengaku nekat membawa sabu dari Aceh ke Palembang, karena tergiur dengan upah sebesar Rp 32 juta jika barang tersebut berhasil ia antarkan kepada bandar. Lantaran juga ada desakan kebutuhan untuk pernikahan anaknya, Nek pun akhirnya gelap mati dan menuruti perintah bandar yang ada di Aceh. Baru dikasih uang Rp 1,9 juta. Jika berhasil akan dilunasi. Saya dijanjikan di upah Rp 32 juta. Terpaksa saya jadi kurir karena untuk anak menikah, ujar Seng kakek memberi keterangan. Direktur Reser Senarkoba Polda Sumatera Selatan, Kompes Pol Farman mengatakan, saat ini mereka sedang melakukan pengembangan terhadap Nek untuk menangkap bandar yang ada di Palembang. Pengakuannya baru satu kali, membawa sabu ini. Tapi kita akan seliduki peran tersangka ini seperti apa di Aceh. Untuk yang di Palembang, masih kita kejar, jelas karman. Keman. Terima kasih telah menonton!